Tenis tuh olahraga yang aneh banget ya, kita nonton aja tuh gak boleh ngobrol, gak boleh berisik gitu Katanya biar gak ganggu fokus pemainnya, lah kita nonton bola berisik boleh Nonton bulu tangkis teriak, eh, eh, gak ada masalah, gak pernah susi-susanti gitu teriak Berisik loh padahal, gue pengen fokus gitu, gak pernah kan? Kenapa seakan-akan pemain tenis doang yang butuh fokus? Kan nonton olahraga sambil diem tuh jadi kayak tegang gitu, jadi kayak intens banget suasananya Apa yang pasang aja biar intens? Karena tenis tuh kalau huruf I sama N-nya kita pindahin ke depan jadi intens Dan tenis tuh ditemukan oleh orang Wallace yang juga menjabat jadi tentara Inggris gitu Apa karena itu? Karena orang Wallace yang nemuin gitu Jadi kayak lu nonton tenis ya Wallace aja, selaw aja gitu, gak usah berisik Dan dia juga tentara Inggris gitu Mungkin namanya dari situ, karena kan tentara Inggris disingkat tenis Dan orang yang nemuin tenis itu lahirnya 16 Oktober Jadi dia tuh zodiacnya Libra Dan Libra tuh katanya suka sama kehidupan yang damai dan aman Nah mungkin itu kenapa nonton tenis gak boleh berisik biar damai Cuman kan jadi kayak tegang banget gitu ya Nonton olahraga tapi gak berisik tuh kayak tegang banget Dan skornya juga aneh gitu Kan kalau bola kan kalau ngegolein dari 0 jadi 1, jadi 2, jadi 3 gitu Karena tenis itu dari 0 jadi 15, jadi 30, terus jadi 40 Bukan 45 ya, 40 Gak kan abis 0 nih, terus 15, terus 30 Harusnya 45 dong abis itu kok 40 Nih antara yang bikin aturan matematikanya remet Atau emang sengaja abis tambah-tambah 15 tiba-tiba tambah 10 Mungkin sengaja 10nya Karena kan ada 10 dalam tenis Dan mereka nyebut 0 juga bukan 0 atau O gitu Mereka nyebutnya love, L-O-V-E, love cinta Enggak ini apa yang bikin aturan dulu lagi galau Terus dibilang bro kita 0 kita sebut love aja disini ya Loh kenapa ya karena cinta tuh 0 banget buat gue Maksudnya gitu? Ya kan pemain tenis jadi gak relate Dengar lagu The Beatles All You Need Is Love Karena kalau mereka cuman punya love ya mereka kalah Ya pasangan pemain tenis juga mau bilang I love you jadi takut gitu Ntar dijawab nih maksudnya kamu cinta sama aku atau kamu nganggep aku nothing Orang bilang cinta gak bisa dihitung dengan angkala di tenis bisa Udah gitu kenapa cuman tenis satu-satunya olahraga yang ada versi mejanya Tenis meja pingpong Bahkan sempet ngetrend juga orang main tenis mantul-mantulin bola ke tembok doang Gak kayaknya seru banget gitu nih olahraga Sampe tembok diajak main, meja diajak main Bahkan ada tenis yang main di film gitu Tenis di suara gak tuh denis sorry Gak tapi intinya tenis tuh mantep sih emang Si gue nontonnya menikmati gitu Dan gue seneng erigong aja gue nonton tenis di Amerika gini Karena di jaksel gue jarang bisa nonton tenis Soalnya anak jaksel dibandingin tenis mereka lebih suka tening di pantai canggu Terima kasih telah menonton